Komika Ari Kriting turut bereaksi setelah viral konten Richard Diodor soal tes kejujuran pada penjaga warung di Nusa Tenggara Timur, NTT. Ari Kriting marah besar lantaran konten tersebut dinilai merendahkan seorang bapak penjaga warung di NTT karena dianggap tidak jujur. Diketahui, hal itu bermula dari konten Richard mengenai tes kejujuran saat ponselnya tertinggal di sebuah warung saat berkunjung ke NTT. Richard pun mempertanyakan mengenai kejujuran seorang pedagang NTT. Melihat hal tersebut, Ari Kriting pun marah. Ia geram lantaran kampung halamannya disebut tidak jujur oleh Richard. Menurutnya, tidak ada hak seseorang mengukur kejujuran seseorang. Terlebih, bapak penjaga warung tersebut sudah mengembalikan ponselnya. Ari Kriting kemudian menyindir Richard untuk mengetes kejujuran ayahnya sendiri. Sebab, diduganya, uang yang digunakan Richard dari ayahnya untuk pergi ke NTT bisa jadi berasal dari tempat yang tidak jujur. Dalam kesempatan tersebut, Ari Kriting pun mengingatkan Richard untuk menghormati dan membantu orang lain dengan tulus. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!